Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman, setiap manusia yang melawan atau menentang dari perintah Allah SWT dan Rasulnya dipastikan dapat masuk ke tempat yang paling menakutkan di alam semesta ini Tidak ada tempat yang paling tidak diinginkan selain tempat itu Tempat itulah yang kita sebut sebagai neraka Tingkat keberdihan siksaan atau derajat panasnya api neraka itu bertingkat-tingkat Siksaan yang ditimpakan kepada penghuni neraka antara suatu kelompok dengan suatu kelompok yang lain tidaklah sama Ada penduduk neraka yang menduduki tempat di tingkat paling keras siksanya yaitu mereka yang berada di gerak neraka, suatu tingkat yang paling dahsyat siksanya Mereka inilah yang mengalami tingkat penyiksaan yang paling berdih dan paling sengsara Tingkat siksaan yang ditimpakan pada masing-masing penghuni neraka itu Tentu sesuai dengan tingkat kedurhakaan dan dosa-dosa yang dilakukan Semuanya mendapatkan balasan yang seimbang dengan kejahatannya Dan di antara bentuk menyiksaan di neraka, ada beberapa orang yang siksanya paling mengerikan Siapakah mereka? Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum melanjutkan videonya Bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syair islam Dari Ibn Mas'ud R.A bertanya Siapakah penghuni neraka yang paling berat siksanya? Mereka menjawab Yahudi, Nasrani dan Majusi Namun Ibn Mas'ud R.A menyangkalnya Bukan Yang paling berat siksanya di neraka adalah orang monafik Yang disiksa di tingkat yang paling bawah neraka Dalam kotak-kotak dari api yang terkunci rapat dan tidak berpintu Allah SWT berfirman Innal muddaki nafid darkil asfali minan nari walang tajidalahum nasiro Sungguh orang-orang monafik itu Ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka Al-Quran Surat An-Nisa Ayat ke-145 Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda Seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua atau monafik Ia datang di golongan orang-orang yang sini Dengan muka yang satunya Dan datang kepada golongan orang-orang yang sana Dengan muka yang lainnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ibn Mas'ud R.A Rasulullah SAW bersabda Orang yang paling mengerikan siksanya pada hari kiamat Adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa Hadis Riwayat Ahmad Masih dari Ibn Mas'ud R.A Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Orang yang paling mengerikan siksanya pada hari kiamat Adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi Dan seseorang yang membuat berhala Hadis Riwayat Ahmad Dari Halid bin Walid R.A Rasulullah SAW bersabda Manusia yang paling mengerikan siksanya adalah Orang yang bengis ketika menyiksa manusia di dunia Hadis Riwayat Ahmad Nah Saudara si Iman Itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan paling mengerikan Di tempat yang paling menakutkan Semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu Semoga kita pun dapat menjaga diri Agar tidak melakukan hal yang demikian Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik Dan dijauhkan kelak dari siksa api neraka Amin Saudara si Iman Mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian Karena sabda Nabi Muhammad SAW Sampaikanlah dariku Walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton